Intro Selamat bertemu lagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang saya kasihi para pemeriksa dan juga simpatisan dari GKI Manyar dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita akan bersama berdoa, Tuhan pimpinlah kami dalam bersama belajar tentang firman-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Saudara kita akan bersama belajar tentang tema Berani Berubah dan Mau Mengubah. Dalam sejarah pernah terjadi penemuan ilmiah bahwa bumi mengelilingi matahari. Tapi sayang si penemunya yaitu Galileo dianggap bidat oleh gereja saat itu. Ia dituduh mengajarkan ajaran sesat sehingga ia dibakar hidup-hidup. Gereja waktu itu sangat merestui hukuman itu. Sangat menyedihkan bukan? Karena gereja atau tepatnya institusi agama beserta para pemimpinnya tidak mau berubah dan tidak mau belajar menerima perubahan. Dogma dan doktrin yang sudah ada dan berlaku janganlah diusik. Itu prinsip gereja waktu itu. Sebab itu berarti menggoyangkan institusi agama dan menggoyangkan iman. Hal seperti ini dialami pada waktu Yesus hidup di dunia ini. Ia mengajarkan sesuatu yang baru yang mengusik tatanan keagamaan yang pada waktu itu sudah mapan dan peku. sebab itulah selalu timbul konflik antara Yesus dan pemimpin agama Yahudi tentang nilai-nilai kehidupan, keagamaan, dan iman. Untuk mengatasi konflik itu Yesus mengingatkan mereka yaitu para pemimpin umat Yahudi melalui perumpamaan seperti ini. Pertama, Yesus dalam Lukas 5 ayat 36 berkata, tidak seorang pun mengoyangkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak. seharusnya baju yang tua tidak dipakai lagi untuk menambah, untuk tak usah lagi ditambal maksudnya. Sang pemilik harus rela melepas dan meninggalkan baju yang lama. Baju yang lama jika ditambal dengan kain, baju yang baru, semua itu akan percuma. Bahkan baju yang baru yang dipotong kainnya akan menjadi tak berarti. Baju tua harus diganti dan dibuang saja. Demikian juga halnya dengan ajaran-ajaran, hukum-hukum, dan nilai-nilai keagamaan Yahudi pada waktu itu. dan kehidupan sosial yang lama yang tak bisa diterapkan lagi dalam tatanan kehidupan yang baru. Dan semua itu harus ditinggalkan. Tapi berat memang karena sudah peku. biarlah ajaran, hukum, dan nilai keagamaan yang baru jangan serta-merta kita tolak. Jangan serta-merta kita curigai. Jangan serta-merta kita musuhi. Dan jangan serta-merta dianggap sesat. Kita harus berani membuka diri dan membuka cara pandang kita melihat wawasan yang baru khususnya juga pada saat ini. Ingatlah bahwa dunia pendidikan, dunia hukum, dunia kedokteran, dunia farmasi, sosiologi, psikologi, teknologi, teologi, serta disiplin ilmu lainnya terus berkembang dengan pemikiran, pemikiran, dan penemuan-penemuan yang baru. Dengan demikian, seharusnya manusia dimungkinkan makin hidup beradab dan berwawasan lebih luas serta berjiwa lebih lapang jika mau dan berani berubah dan mau mengubah diri. Ajaran, hukum, dan nilai-nilai lama harus berani kita tinggalkan. Kedua, Yesus berkata dalam Lukas 5 ayat 7 37 demikian, Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu. dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa tempat anggur di Palestina pada zaman dulu itu dibuat dari kulit binatang. Anggur baru yang dituangkan ke dalam tempat yang terbuat dari kulit itu akan terjadi peragian sehingga menghasilkan gas. Dan gas itu mempunyai tekanan cukup besar. Bila wadah kulit itu telah tua, maka kulit itu mengering dan keras sehingga tidak lagi kuat menahan tekanan gas yang dihasilkan dari peragian, maka wadah kulit itu pasti pecah sehingga anggur akan tertumpah semua. Demikian juga bila pikiran dan hati kita ini tetap seperti wadah anggur dari kulit yang sudah tua. Mengeras. Tidak bisa menerima pemikiran dan gagasan yang baru. Rasanya seperti mendapat tekanan yang berat dan akhirnya bisa membahayakan diri sendiri menjadi orang yang reaksioner dan marah serta menentang. Jika terus hidup dengan menentang, dengan terus hidup tidak setuju dan marah-marah, akhirnya kita sendirilah yang tidak bisa bertahan untuk hidup di tengah perubahan, untuk juga bisa hidup di tengah perkembangan dan pembaruan yang ada di sekitar kita. Sebaiknya kita jangan serta-merta menolak dan menentang perubahan yang baru. Baik di bidang keagamaan maupun juga di segala bidang kehidupan, dan disiplin ilmu. Di dunia ini tidak pernah kita bisa mendapati tempat untuk berhenti. Janganlah menolak nanti akan tertolak dan janganlah lambat untuk belajar mengenal perubahan perubahan nanti terlambat. Dan jangan mau berhenti belajar nanti Anda tertinggal. Dalam hidup ini kita memang harus terus-menerus berani berubah dan mau mengubah diri supaya jangan menjadi orang-orang yang ketinggalan zaman. Nanti Anda rugi sendiri. Anda akan frustrasi. Nasihat Tuhan ini sangat indah bagi kita yang hidup pada zaman pandemi COVID-19 yang penuh perubahan. Jangan takut Tuhan menyertai. Amin.